Intro Baru-baru ini Pangeran William dilaporkan ketakutan dengan adiknya sendiri yaitu Pangeran Harry Pangeran William takut kalau Pangeran Harry akan menjatuhkan lebih banyak bom yang menurut adiknya itu adalah sekedar kebenaran soal hidupnya Padahal di mata Pangeran William sendiri pengakuan di depan televisi yang dilakukan Pangeran Harry tidak lebih dari sekedar usahanya untuk mempermalukan keluarganya sendiri Dilansir dari laman Piksik, tur pengakuan kesehatan mental yang dilakukan Pangeran Harry telah berhasil membuat kakaknya itu Pangeran William merasa ketakutan bukan main Pangeran William takut pengakuan ini akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan nanti Menurut satu sumber kepada surat kabar mail Pangeran William menilai pengakuan yang dibuat Pangeran Harry terlalu berlebihan Dikatui bahwa Pangeran Harry pertama kali menyerang keluarganya sendiri di bulan marah lalu lewat wawancaranya dengan Oprah Winfrey Dalam wawancaranya dengan Oprah Winfrey Pangeran Harry menuduh kerajaan Inggris yang mana adalah keluarganya sendiri telah bersikap rasis kepada istrinya Meghan Markle Kerajaan Inggris juga dituduh Pangeran Harry tidak mau mendukung Meghan Markle untuk belajar menyusaikan kehidupan dengan aturan monarki Belum lama sejak menuduh keluarganya sendiri rasis Pangeran Harry kemudian menyebut ayahnya sendiri yaitu Pangeran Charles sebagai sumber kesengsaraannya Pangeran Harry menyebut dirinya tidak bahagia sejak kecil lantaran pola asuh yang diterapkan oleh ayahnya Pangeran Charles kepadanya juga kakaknya Pangeran William Menyebut-nyebut soal pola asuh Pangeran Charles secara tidak langsung Pangeran Harry juga menyindir kakek dan neneknya sendiri yaitu Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II Pembahasan soal Pangeran Charles sebagai sumber kesengsaraan dinilai pengamat keluarga Kerajaan Inggris Robert Jobson sebagai hal yang kurang ajar dilakukan oleh Pangeran Harry Hal ini karena Pangeran Harry langsung bicara buruk soal keluarganya sendiri ketika kakeknya itu Pangeran Philip belum lama dimakamkan Kemudian Pangeran Harry baru-baru ini tampil dalam acara Demi You Can See yang dipandu oleh Oprah Winfrey Penampilan Pangeran Harry dalam acara tersebut adalah untuk membahas trauma masa kecilnya sebagai akibat dari meninggalnya sang ibu putri Diana Belum jelas apakah setelah pembahasan trauma Pangeran Harry akan mengungkapkan cerita lebih mengejutkan lagi soal Kerajaan Inggris Akan tetapi yang jelas Pangeran William merasa takut atau lebih tepatnya menaruh lebih banyak perhatian soal kemungkinan lebih banyak bom yang akan dijatuhkan Pangeran Harry di masa depan Pangeran Harry akui alami serangan panik terkena narkoba dan jadi pemabuk setelah kematian putri Diana Hari Kamis 21 Mei 2021 Pangeran Harry kembali membuat pengakuan yang mengejutkan dunia Setelah kematian ibunya yaitu putri Diana Pangeran Harry mengakui dirinya mengalami serangan panik yang memaksa dirinya untuk menjadi pemabuk juga mengkosopsi narkoba Pangeran Harry mengalami semua itu lantaran dirinya menyalahkan diri sendiri yang tidak bisa menyelamatkan ibunya putri Diana dari kecelakaan tragis pada tahun 1997 silam Dilansir dari laman peksik Pangeran Harry membeberkan tekanan mental yang dialaminya setelah kematian putri Diana lewat acara Apple TV Demi You Can See yang dipandu oleh Oprah Winfrey Saya menjadi pemabuk dan penggunaan narkoba Saya mencoba segalanya untuk meringankan rasa bersalah yang saya alami Jelas Pangeran Harry soal trauma yang ditinggalkan dari kematian ibu tercintanya Diakui Pangeran Harry dirinya tidak minum minuman keras dari hari Senin sampai Jumat Melainkan hanya mabuk di hari Jumat atau Sabtu malam dengan meminum minuman keras yang jumlahnya untuk dikosopsi seminggu Dan saya menyadari kenapa mabuk bukan karena suka Melainkan karena mencoba untuk menyembunyikan sesuatu sambung Pangeran Harry Ketika putri Diana meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di Paris, Perancis pada tahun 1997 Pangeran Harry baru saja akan berulang tahun yang ke-13 Hanya beda seminggu dari ulang tahun Pangeran Harry dan kematian ibunya Kehilangan ibunya di usia yang terbilang cukup muda Pangeran Harry dewasa pun tumbuh sembari mengalami serangan panik dan melarikan diri dengan cara jadi pemabuk juga mengkonsumsi narkoba Kemudian Pangeran Harry menceritakan kepada Oprah Winfrey sebagaimana istrinya saat ini yaitu Meghan Markle membantunya menghadapi trauma usia 12 tahun Sekitar 4 tahun yang lalu Meghan Markle menyuruh Pangeran Harry untuk meminta bantuan dari tenaga profesional Untuk mengatasi trauma yang dideritanya sejak kematian putri Diana Pangeran Harry pun mendapatkan terapi EMDR dan teknik psikoterapi interaktif yang berguna untuk meringankan rasa trauma serta serangan panik yang diderita Sang Adipati Sasek Menurut Pangeran Harry rasa trauma yang dialaminya makin parah lantaran semasa remaja hingga berusia 20 tahunan dirinya dibesarkan di lingkungan yang tidak mengizinkannya untuk bercerita kepada siapapun Saya tidak berada di lingkungan yang mengizinkan saya untuk berbicara tentang trauma rasanya seperti tertekan ucap Pangeran Harry Serangan panik terparah dialami Pangeran Harry ketika berusia 28 hingga sekitar 32 tahun Setiap kali saya mengenakan jas dan dasi untuk menjalankan tugas saya memaksakan diri bahkan sebelum pergi keluar dari rumah saya akan dibanjiri keringat dan detak jantung saya seperti sedang berkelahi atau terbang jelas Pangeran Harry soal serangan panik dan cemas berlebihan yang dialaminya Sebelum bertemu Meghan Markle Pangeran Harry mengatakan bahwa dirinya disuruh menahan trauma yang dialaminya Saya pikir keluarga saya akan membantu saya tetapi tiap kali saya bertanya memohon peringatan mereka saya hanya mendapatkan jawaban bisu dan dibiarkan ucap Pangeran Harry Bahkan menurut Pangeran Harry anggota keluarganya hanya menyuruhnya bermain untuk mengatasi traumanya tersebut Sebelum menjalani terapi untuk mengatasi rasa traumanya Pangeran Harry mengakui dirinya akan mengalami serangan panik tiap kali masuk ke dalam mobil dan melihat kamera berada di sekelilingnya Tiap kali hal itu terjadi Pangeran Harry akan merasakan suhu tubuhnya naik 2 hingga 3 derajat Pangeran Harry meyakinkan dirinya sendiri bahwa wajahnya pasti memerah gara-gara hal itu Kemudian orang-orang di sekitarnya akan menyadari hal tersebut namun nyatanya tidak ada yang sadar Bahkan ketika sedang panik satu tetes keringat saja yang menetes darinya akan membuat Pangeran Harry merasa bahwa dunianya perlahan hancur Bertemu dengan Meghan Markle membuat Pangeran Harry merasa dirinya jadi lebih baik Meghan Markle telah berjasa dalam mendorong Pangeran Harry untuk menemui tenaga profesional dan mengembati trauma yang didapatkannya dari kematian ibunya Putri Diana Pangeran Harry Pangeran Harry